Sementara itu pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Kota Palembang terus meroket. Naiknya, harga cabai ini disebabkan banyaknya petani mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kota Palembang mulai mengalami loncakan harga. Salah satunya cabai. Di sejumlah pasar tradisional di Palembang, harga cabai terus mengalami kenaikan. Saat ini, cabai merah dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram atau mengalami berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit juga mengalami kenaikan mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini berdampak pada menurutnya daya beli masyarakat. Para pedagang menyatakan kenaikan harga cabai terjadi karena berkurangnya pasokan. Saat ini, para petani mengalami gagal panen akibat lahan perkebunan mereka dilanda cuaca ekstrim. Para pedagang memprediksi harga cabai akan terus mengalami hingga mencapai level tertinggi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, yakni Rp100.000 per kilogram. Para pedagang dan warga berharap harga kebutuhan pokok termasuk cabai kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat. Dari Pangimbang, Erwin Setiawan, Ainews, melaporkan.